Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang aku pengen bikin konten Namanya itu perbedaan UI sama UIN Oke Sama kamu anak UI Aku ditambahin N jadi anak UI Kamu kuliah di UI Namanya siapa? Kenalin aku Zita Sekarang semester 6 di jurusan ilmu komunikasi UI Wow Kenalin nama aku Rafa Dan aku kuliah di UI Semester 8 Jurusan manajemen pendidikan Kamu bilang wow dong Wow Gimana sih? Ini personanya gimana sih? Harus gimana sih? Gak apa-apa sih karena UI itu kan UI itu negeri gak sih? Negeri? Tapi gak ada negerinya Kalau UI itu ada Universitas Islam Negeri Coba UI gak ada Seharusnya UI itu seharusnya pakai E Jadi Universitas Indonesia Negeri Ya gak sih? UGM juga negeri gak ada negeri Oh iya ya Kalau UGM ada negerinya jadi UGM MN Gini Unpad juga gak ada Kalau Unpad ada jadi Unpen Eh kamu kuliah di UI kan? Banyak yang kuliah di UI atau emang kamu doang? Aku doang Jadi aku sebenarnya asalnya dari Surabaya Oh kamu dari Surabaya? Iya aku dari Surabaya Kamu rantau? Iya aku anak rantau Ngekos berarti? Iya betul ngekos Berarti kamu berapa saudara? Tiga? Aku dua bersaudara Tapi ada yang masih kecil Iya aku kira Kayak Ada anak UI tuh Kayak kamu tuh punya sepupu-sepupu Terus ternyata kamu doang yang masuk UI gitu Jadi kamu kalau pulang kampung di Surabaya Kayak bangga gitu Eh anak UI, ini anak UI gitu Sombong amat? Ya bangga sih Bangga masuk UI pasal gak bangga sih Sombong amat? Iya kan? Jadi pas masuk Pas reunian gitu kan Reunian SMA Reunian SD gitu Eh lu sekarang dimana? UI lagi? Gila kali Gitu sih Karena tuh anak UI tuh kayak Keren-keren Terus kayak Indonesia tuh semua Semua Indonesia kayak tau ya Kalau kuliah dimana UI WD kayak Wih keren banget anjay Gitu Kamu kayak ngerasa gitu gak sih? Tapi teman-teman SMA Kamu banyak gak yang masuk UI Atau gak masuk kemana gitu? Gak banyak sih Soalnya Karena aku SMA swasta ya Jadi emang gak banyak gitu Yang masuk UI gitu Kamu masuk UI jalur? Aku SBM Petr SBM Petr Ih berarti kamu pintar Ikut les gak? Dulu sebelum Ikut sih Ikut sih Sebelum SBM Petr Apa? Go Bukan Bukan G.O CSC disini ada sih? Gak ada disini Sony Sugema College Sony Sugema College Eh kayaknya ada deh Kayaknya ada deh Tapi yang lebih terkenal Lebih banyak cabangnya tuh kayak G.O N.F 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 Berarti pas itu Pas kamu keterima di UI Kamu ngambil apa aja? Aku tuh dulu Emang cuman ambil kom Waktu SBM T10 tuh Emang aku cuman ambil kom Kan ada berapa pilihan ya Jadi kamu Kan ada tiga N.F Tiga pilihan Pertama kamu Nah jadi ceritanya tuh dulu Sebenernya aku udah keterima Keterima di UGM UGM sebelumnya Kamu keterima di UGM Terus kamu keterima di UI Dan akhirnya kamu keterima di UI Kamu gak tau Orang yang pengen masuk UGM Gimana perasaannya Perasaannya Eh sumpah parah banget Kamu Kamu parah banget Ih kalo udah keterima satu ma Udah gitu Pilih satu Kamu ma Maunya Jadi yang UGM ditinggalin Astagfirullah Ada 10 ribu orang Yang pengen di UGM Ada mungkin ratusan ribu orang Yang pengen di UGM Loh Mengharapkan UGM Kamu ketika udah dapet Kamu biarin Asep Coba aja bisa diperjual beliin ya Kamu gak kalan jual tuh pasti Nih Gua nih udah pinter banget Ini UGM diterima UI diterima Coba Siapa cowok yang gak mau sama gua gitu Aduh Gimana ya Cewek pinter banget nih Nih ya satu Satu Ini ya nih Apa namanya Kayak gue masuk UGM Siapa nih gue mau masuk UI Jadi gue jual aja nih Jual Jual murah Jual murah Iya sih Tapi itu gak baik sih sebenernya Dan baru nyadar juga Setelah kuliah Baru kayak jahat banget Iya jahat banget sumpah Gue tuh kayak diterima di UGM Ternyata gue milih UI Kan ya ampun Ada orang yang mau masuk UGM Malah-malah masuk Nanti dia kayak masuk swasta gitu Padahal dia pengen bati UGM Iya maaf ya siapapun yang Siapapun yang Kursinya aku ambil waktu itu Iya Yang akhirnya kursinya diambil sama dia Yang gak dapet anak UGM Salahin dia nih Salahin dia Terus Kamu masuk di UI tuh Akhirnya Ngekos Pertama-tama Sama siapa kan kamu masih sendirian Masih mau begitu Gak tau kan daerah Depok kayak gimana Banyak begal di Depok Gak tau kan Sekarang udah gak banyak begal Tapi Banyak-banyak Sama aja ya Sama aja dong Maling laptop lagi Eh lagi banyak banget Bener Banyak banget Lagi yang banyak banget Jarkoman Laptop ilang Motor ilang Iya bener Banyak banget parah Udah ada CCTV-nya tuh kayak Bodoh amat Bodoh amat Gak penting gitu CCTV tuh kayak Masa bodoh gitu Iya sih Kamu pas pertama kali masuk UI gitu Jadi tuh kalo di UI tuh ada namanya Paguyuban Jadi Paguyuban itu Surabaya Jadi kayak Emang perkumpulan Anak-anak yang emang dari Surabaya gitu Nah Itu bantu banget sih Kalo buat aku anak daerah Jadi kayak Begitu Biasanya tuh begitu Pengumuman SNMPTN Pengumuman SNMPTN Simak gitu Si yang udah tergambung di Paguyuban ini Langsung Nyari-nyari nih Mana aja anak-anak yang masuk UI Nanti dipikinin grup Terus nanti disitu Kayak bisa saling tukeran Tukeran informasi Kayak daftar ulang Terus kalo mau masuk ke asrama gimana Kalo ngekos juga dimana Gitu Kamu berarti sekarang asrama atau ngekos? Aku ngekos Aku gak pernah di asrama sih Ngekos di? Ngekos di daerah Kutek namanya Soalnya anak UI Daerah Kutek? Kecil dong Daerah Kutek itu dimana? Kutek itu Deket yang ngata tukang binder-binder gak? Itu barel Barel ya? Barel Jadi Kutek tuh di deket fakultas teknik Kan kalo dibelakangnya UI tuh ada namanya Kelurahan Kukusan Kukusan BG Kukusan ya di daerah situ Tapi aku yang di deket fakultas teknik Jadi Kutek tuh Kukusan Teknya Oh ya amun Lucu banget anjay Kamu pas di kosan gitu Biayanya berapa? Terus menurut kamu worth it gak buat harga segitu? Jadi sebenernya kalo range harga kosan tuh diverse banget sih kalo di sekitaran UI Kayak misal aku nih bisa dapet kosan yang cuman Rp700.000 sebulan Dan itu udah lumayan banget tuh udah kamar mandi di dalam Gak ada asis emang cuman udah lumayan banget Ada kasur, lemari, sama kamar mandi di dalam tuh udah enak banget sebenernya Iya gak sih? Rp700.000 Dan Rp700.000 itu bisa berdua gak? Bisa berdua tapi kayaknya kalo berdua gak Rp700 deh bayarnya Berapa? Lupa aku berapa Oh jadi kayak nambah Rp200 mungkin ya? Nambah gitu Nambah Rp200 Tapi itu udah sama listrik, air gitu? Udah Paling kamarnya kayak Rp3x3 gak sih? Nah kamar aku tuh lumayan gede gitu Jadi kayak emang gak di jalan utama gitu Kayak agak masuk-masuk gitu Sempit gitu kadang di gang-gang gitu kan? Cuman jadi bisa dapet kamar lebar gitu Berapa kali berapa ya? 3x4 Cukup cuma? Lebar di luar Paling gede sih 3x4 sih menurut aku kalo kosan Rp700.000 disini ya Kalo di UIN tuh rata-rata tuh kosan yang Rp700.000 gitu kan bisa berdua Itu tuh kayak kamar mandinya udah di dalam kasur sama lemari Itu tuh kayak gangnya kayak gang sempit Tapi tuh rame gitu Banyak banget disini tuh kayak banyak gang sempit dan itu tuh banyak kosan Rata-rata tuh rate harganya tuh ada yang Rp700.000, Rp700.000 Ada yang gede lagi ya buat merempat, itu Rp1,2 biasanya Dan deket-deket semua kalo yang kecil-kecil Cuman kalo mau nyari yang enak gitu ya Yang kayak ada AC-nya, ada ininya itu tuh lebih jauh ke kampus Jadi kita kayak harus naik kendaraan gitu Gak bisa jalan kaki kalo kamu bisa jalan kaki gak? Bisa, bisa Deket banget berarti? Nah kalo di UI tuh kan ada bis kuning namanya Bis kampus gitu Jadi ya itu sih kalo emang gak ada kendaraan biasanya naik Bis kuning ya? Gratis ya itu ya? Gratis Ih enak banget sih UIN tuh sekarang tuh ada cabangnya gitu di sawangan Dan berharap sih ada bis kayak UI gitu, bis kuning gitu Jadi kita tuh yang kuliahnya disana bisa naik bis kuning Karena disana tuh kayak susah kosannya Tapi kita ngokosnya jadi disini Tapi lumayan jauh 10 km gitu dari sini Oh Lumayan ya? Kamu tau UI cantik, UI cantik gak sih? Tau lah mas Kamu pernah gak masuk UI cantik? Enggak ya sayangnya Padahal kamu pengen gak masuk UI cantik? Enggak sih Enggak juga ya? Karena kayak dipromosiin gitu gak sih sama orang gitu Nih ada cewek nih cantik gitu-gitu kayak nge-broadcast Kayak dulu tuh kita kalo BBM gitu ya Pasti BBM itu kayak Ini ada cewek cakep nih anak UI gitu-gitu Ntar banyak yang nge-follow Iya gak sih? Rata-rata kan anak UI cantik kan Yang masuk UI cantik mungkin followersnya lebih tinggi gitu Iya sayang Tapi kamu seneng gak dengan adanya UI cantik gitu? Kalo menurut aku itu sih agak kurang etis ya sebenernya yang dia lakukan gitu Kayak ngambil fotonya biasanya gak izin Terus sebelum diposting juga setawa aku sih ini Gak tau kalo misalnya ternyata salah Cuman setawa aku emang dia gak izin Si orang yang punya foto ini untuk diposting gitu Jadi kayak main asal-asal ngambil aja Jadi orang itu kayak tiba-tiba Lah kok gue masuk nih? Posting UI cantik Terus kayak mikir Apakah aku cantik? Ya kan? Padahal aku cowok Iya kan sih? Tiba-tiba aja Dan mungkin yang lebih gak etisnya lagi Karena kemudian dia ngambil profit dari situ sih menurut aku Kayak banyak pasti endorsean Karena followers banyak kan pasti yang follow UI cantik Makin banyak endorsean Makin banyak uangnya Terus kayak Buat ke kitanya gak ada gitu Apa gitu Kita diposting-posting Tapi udah cuman dipromosiin doang Yang penting dilihat orang cantik doang kali Dan kayak belum tentu orangnya mau juga sebenernya Iya kan? Gak semua orang tuh previsinya mau disebarin juga kan biasanya Kamu abis dari UI nih S1 mau lanjut S2 atau lanjut kerja atau enggak? Sebenernya rencana paling deket sih emang pengen kerja dulu sih Kerja Tapi kalo soal S2 sebenernya ada pengen gitu rencana untuk S2 Pasti pengen ya gak sih? Kita tuh kalo ada uangnya juga kayaknya semua orang pengen gitu Udah kuliah aja lah terus Nyari pendidikan terus Tapi kan ada waktunya kita bekerja Ada waktunya kita belajar kan Pesan-pesan buat mabak dong Buat anak-anak UI mungkin yang keterima di UI mungkin keterima di UI Pesan-pesan kamu apa? Buat mabak nih berarti yang udah keterima Iya Yang udah keterima Gak semua orang bisa kuliah Terutama di kampus negeri Jadi jangan disia-siain sih kesempatannya Bener Karena ya tadi banyak banget sebenernya yang pengen bisa keterima sebembatan Jadi kayak sebenernya kita yang bisa sekolah di negeri tuh Harus bersyukur Harus bersyukur ya bener harus bersyukur Dan kayak jangan nyanyiain gak sih? Karena kayak ya kuliah tuh Ya balik lagi gak semua orang bisa kuliah gitu Jadi ya dimanfaatin dengan baik aja sih kesempatan Untuk bisa kuliahin Dan belajarnya yang rajin dan sungguh-sungguh Dan jangan jadi mahasiswa yang cuma pengen lulus doang gitu Tapi harus jadi mahasiswa yang bisa berproduktif gitu Berkarya gitu Dan kayak mengasah ilmunya biar bisa dibagiin ke masyarakat Ke sekitar Bye Dadah See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih Zita Sub indo by broth3rmax Bye Bye Bye